Lalu, bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan om swastiastu Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa, amin Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pidato Presiden Jokowi bahwa PPKM darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli Nah, keputusan ini disampaikan oleh Bapak Jokowi dalam pernyataan resmi di akun Youtube Sekretariat Presiden tadi malam hari Selasa tanggal 20 bulan 7 2021 dan jika tren kasus ini mengalami penurunan pada tanggal 25 Juli, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap dan pada saat proses PPKM darurat diperpanjang ini ada juga bantuan sosial yang akan diterima bagi keluarga penerima manfaat yang terdampak pandemi COVID-19 namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain agar Sobat Sosial yang lain juga bisa mengetahui informasi ini bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar Youtube nanti kami akan jawab lihat chat, juga bisa dijawab lewat video yang terbaru nah saya akan melanjutkan informasi ini dan terus simak video pidato Presiden Jokowi terkait PPKM darurat diperpanjang dan bantuan sosial yang akan diterima di masa pandemi COVID-19 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19 Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya Namun, Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat Terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan Maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50 persen Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari Diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 Dengan kapasitas maksimal 50 persen Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet forcer, pangkas rambut, laundry, pedagang asungan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya Yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 Yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah Barung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka Diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal Baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah Saya minta kita semuanya bisa bekerjasama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini Dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan Melakukan isolasi terhadap yang bergejala Dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan Yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat Lalu bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial 55,21 triliun rupiah Berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH Juga bantuan sembakau, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal Sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro Dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait Untuk segera menyalurkan bahan sos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak Saya mengajak seluruh rapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa Untuk bersatu melawan COVID-19 ini Memang ini situasi yang sangat berat Tetapi dengan usaha keras kita bersama Insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19 Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami dari para youtuber sahabat sosial mengajak kepada kita semua Untuk selalu menggunakan double masker Agar terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19 Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda